selamat berjumpa lagi dengan ibu kebetulan ibu di kelas 10 ini yang kemarin pelajaran korespondensi sekarang pelajaran administrasi umum kebetulan ibu memegang dua mapel yaitu tentang korespondensi dan administrasi umum nah sekarang berjumpa lagi dengan ibu masih ibu akan menjelaskan adalah tentang administrasi umum apa itu administrasi? administrasi ditinjau dari segi bahasa Inggris adalah administration yaitu segenap rangkaian perbuatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu itu pengertian secara dari bahasa Inggrisnya dari bahasa Inggris karena administrasi itu dalam bahasa Inggris tadi sudah administration nah yang berikutnya yang akan kita bahas adalah hakikat administrasi dalam hakikat administrasi disini ada beberapa poin yang harus dijelaskan nah kita mulai kepada pengertian dulu pengertian administrasi menurut Prayudi Masudirjo disini membedakan administrasi dalam dua pengertian yaitu sebagai berikut administrasi dalam pengertian sempit dan ada administrasi dalam pengertian secara luas nah disini yang akan dibahas adalah administrasi dalam pengertian sempit pengertian administrasi ditinjau dari lingkup kerja yang sempit yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha seperti kegiatan di tata usaha itu seperti tulis, menulis pengetikan, surat, menyurat mengagendakan kearsipan, pembukuan, dan sebagainya nah itu pengertian administrasi secara sempit nah yang sekarang administrasi dalam pengertian secara luas yaitu ada proses disini proses ada proses ada fungsi atau tugas dan ada keperanataan baik kita uraikan satu-satu administrasi dalam pengertian luas nah disini secara luas merupakan keseluruhan proses mulai dari proses pemikiran perencanaan pengaturan penggerakan sampai dengan pencapaian tujuan nah itu arti secara luas kalau tadi sempit itu hanya sekitar tata usaha ya hanya catat-mencatat mengagendakan mengarsipan dan sebagainya sedangkan yang pengertian luas itu yaitu ada perencanaan ada pengaturan ada penggerakan sampai dengan pencapaian tujuan yang berikutnya fungsi atau tugas nah disini administrasi berarti keseluruhan tugas atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau yang memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi nah itu fungsi atau tugasnya yang berikutnya adalah kepranataan atau disebut institusi nah disini administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga yang melakukan aktivitas tertentu misalnya lembaga perbankan ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan baik sekarang dilihat daripada ciri-ciri administrasi apa ciri-ciri dari administrasi tersebut yaitu ada kelompok manusia yang terdiri dari dua individu atau lebih ada kerjasama ada proses atau usaha ada bimbingan ada kepemimpinan dan ada pengawasan dan adanya mempunyai tujuan nah itu ciri-ciri daripada administrasi sekarang dari dilihat dari fungsi administrasi nah disini menurut guli menurut m guli disini ada kalau disingkat itu p o d c r b apa itu p o d c r b baik nah disini ada beberapa poin menurut m guli adanya planning apa itu planning yaitu perencanaan dalam kegiatan administrasi atau ketata usaha pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dengan matang contohnya adanya pengumpulan data adanya adanya perencanaan dan pengolahan data dimana dalam kegiatan tersebut administrasi sangat o nya berarti organizing yaitu pengorganisasi setiap melakukan kegiatan administrasi pasti sangat membutuhkan kegiatan pengorganisasi contohnya dalam penetapan petugas atau pekerja istilahnya harus sesuai dengan bidang keahliannya stepping atau pengadaan tenaga kerja stepping merupakan praktek menemukan menilai mengevaluasi dan menetapkan hubungan kerjasama dengan karyawan atau tenaga kerja dan memberhentikannya jika tidak lagi dibutuhkan nah ini sangat penting sekali dengan pengadaan tenaga kerja tersebut kalau memang tidak sesuai tidak bisa itu berhak diberhentikan directing directing ini adalah pemberian bimbingan usaha dalam membimbing memberikan sara-saraan dan masukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugasnya dapat dilakukan semaksimal mungkin atau dengan hasil yang memuaskan itu pemberian bimbingan atau disebut directing coordinating atau pengordinasian proses pengordinasian dimana seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi yang dilaksanakan bisa bersatu serta dapat sincron dengan tempat dan dengan tempat dan waktu dengan tempat dan waktunya reporting atau pelaporan bagaimana cara menginformasikan dari apa yang telah dilakukan dalam seluruh kegiatan sebagai salah satu pertanggung jawaban nah disini dalam pelaporan itu harus bisa dipertanggung jawabkan budgeting atau penganggaran bagaimana cara merencanakan keuangan berapa anggaran yang diperlukan dari mana pembayarannya perhitungan uang masuk dan keluar serta pengawasan yang dilakukan jangan ada istilah apa besar pasak daripada pemasukannya sedikit sedangkan pengeluarannya ini harus dianggarkan nah itu sekarang kita beralih kepada pokok-pokok pikiran administrasi apa sih pokok-pokok pikiran administrasi tersebut yaitu administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan yang kedua rangkaian kegiatan penataan oleh sekelompok orang yang ketiga administrasi merupakan usaha kerjasama dari sekelompok orang yang terakhir usaha kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai tentu saja segala melakukan itu harus punya tujuan tujuannya yang tidak dicapai yang keberikutnya unsur-unsur administrasi apa saja unsur-unsur organisasi apa saja unsur-unsur administrasi disini ada beberapa unsur ada unsur pengorganisasian unsur management unsur tata hubungan unsur kepegawaian ada unsur keuangan ada unsur perbekalan ada unsur tata usaha dan ada unsur perwakilan yang ke enam tujuan administrasi untuk apa tujuannya nah disini agar dapat pengelola usaha itu agar dapat memonitoring kegiatan dalam administrasi perusahaannya agar dapat mengevolusi kegiatan pengorganisasian perusahaan agar dapat menyusun program pengembangan usaha dalam kegiatan pengorganisasian yang terakhir adalah usaha untuk mengamankan kegiatan kegiatan usahanya dalam organisasi perusahaan tersebut nah itu adalah termasuk tujuan daripada administrasi nah untuk materi ini ibu cukupkan sekian nanti minggu berikutnya kita lebih dijabarkan lagi dan jangan lupa mengisi ada soal-soal di google form silahkan isi dan materi ini tolong diperlajari dengan benar silahkan anda kaji dan ada soal yang harus diisi untuk pertemuan dicukupkan sekian dulu minggu depan kita bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh